Hai tahziwul akhlaq penyakit hati nomor 7 itibangul hawa bagian terakhir sekarang ya al-hawal mahmud ya kalau yang kemarin ya mujahadah itu anti-nya obatnya ya mengalahkan menyembuhkan itibangul hawa itu adalah dengan mujahadah kesungguhan dalam menjalankan agama Islam itu ya obatnya ya itu kesungguhan dalam menjalankan agama Islam ada analogi kemarin yang sangat menarik analoginya yaitu ya bayi yang masih menyusui kalau tidak dihentikan akan terus ternyata itu kan merusak jasad dan tabiatnya Hai ademikian juga manusia ya kapan mau dihentikan gitu ya dari karena it al-hawak itu bawaan sejak lahir Hai kalau tidak segera dihentikan ya akan teruslah mengikuti al-hawak itu mengikuti al-hawak kapan mau diberi gizi yang lebih baik itu dan kalau bayi kan masa terus ahsi itu kan merusak jasad dan tabiat harus dihentikan ada saatnya itu harus dihentikan dan diberi gizi dan asupan yang lebih baik karena hanya kalau ini analogi kemarin ya karena asih untuk bayi itu kan Al-Quran membatasi hanya sampai dua tahun itu analoginya ya Nah demikian juga dengan manusia yang sejak lahir dia itu manusia itu itibaul hawa dan itu berbahaya artinya kalau diteruskan harus diganti dengan gizi dan asupan yang benar yaitu ilmu agama nah ternyata disini kan perlu kesungguhan dalam menjalankan ajaran agamanya perlu kesungguhan itu ya kuncinya itu obatnya itu antinya yang mengobati penyakit hati yang nomor tujuh ya yaitu itibaul hawa nah sekarang bagian akhir nih al-hawal mahmud al-hawak yang baik al-hawak yang terpuji sebetulnya dari yang sebelumnya itu juga sudah kelihatan berarti ini ya al-hawak yang baik al-hawak yang al-hawak yang terpuji yang seperti apa ya gizinya berarti gizi dan asupannya seperti apa gitu sehingga akan mencengalau dengan analogi kemarin ya sehingga asih sudah dihentikan sekarang diberilah gizi yang baru asupan yang baru karena memang itu yang akan bermanfaat gitu ya bagi pertumbuhan bayi setelah dua tahun nah kalau ini berarti kan al-hawak itu asrinya bawaan sejak lahir dan tidak ada manusia yang tidak itibaul hawa berarti pada asalnya tapi ternyata itu buruk kalau buruk berbahaya mencelakakan kalau dilanjutkan kalau tidak dihentikan nah kemudian Allah menurunkan ilmu agama agama Islam nah inilah makanan nutrisi gizi yang benar al-hawak harus diganti harus dihentikan al-hawak dalam arti al-hawak bawaan ya al-hawak bawaan nah di arahkan berarti nantinya ya diarahkan al-hawaknya itu harus ditundukan diikutkan kepada ilmu agama yang Allah turunkan ya ini judulnya ini ya al-hawal mahmud ini bagian terakhirnya dari pembahasan itibaul hawa kalau menurut penulis seperti ini ya wabin nazari ila asli maknal hawa kalau merujuknya kepada makna asal dari al-hawak yaitunya di awal sekali ini ya al-hawak itu adalah ishtaha wa ahambah atau al-ishtiha dan al-mahambah kalau masdarnya ah gak semulai gelap ya al-hawak itu hanya al-hawak itu adalah al-ishtiha dan mahambah yaitu kesukaan dan kecintaan ini terbagi menjadi dua nyayan nah dengan merujuk kepada asli makna asal dari al-hawak yaitu al-ishtiha wal-mahambah asa genakinya diterjemah hasrat dan cinta ah itu bahaya tapi udah benar itu ini kan ada hasrat ya keinginan ya kayak orang-orang yang disebut berhasrat itu artinya punya keinginan kan itu pas pisah entah menikah oke kalau bahasa sunanya kahayang jengkarasap kalau bahasa indonesianya hasrat dan cinta itu benar itu tapi asa aneh itu oke sebenarnya ya itu sedikit seperti pujangga malah gak apa-apa bahasa anak kemauan dan kesukaan kecintaan bahasa akademis benar hasrat dan cinta bahasa pujangga nah ini terbagi menjadi dua terbagi menjadi dua ada al-hawal mazmum dalam bahasa Arabnya al-hawal mazmum yaitu al-hawak yang tercelah yang buruk yang jelek nah itu yang ya itulah yang apa namanya kita kajinya sudah berapa lama nah itulah al-hawak yang tercelah yang buruk yang jelek yang menbahayakan yang menbahayakan dan mencelakakan yaitu al-hawak bawaan sejak lahir tanpa sentuhan agama gitu lah hanya tanpa tersentuh oleh ilmu agama tanpa tersentuh terpoles oleh ilmu agama kalau orang yang misalnya yang mengaku apa namanya suhut lah orang yang mengaku ateisnya mereka yang apa namanya membuang gitu lah mereka yang membuang jauh-jauh yang namanya agama nah itulah seperti itulah manusia asli tapi akan seperti itu juga hanya kalau manusia yang beragama tapi agamanya itu tidak di jalankan sama berarti yang dilakukan yang diamalkan yang dijalani sehari-harinya itu itu al-hawak apa namanya al-hawak bawaan sejak lahir ya karena pada asalnya kan alah dengan ayat ini juga saya kira menunjukkan itu di surat Al-Baqarah ayat 2 Zalikal Kitabu Zalikal Kitabu kata itu saja Zalikal Kitabu Zalika itu Isyaratilil Ba'id kalau bahasa Arabnya kata tunjuk yang ditunjuknya jauh tentu ada maknanya ya Allah menyebutkan demikian itu ada maksudnya Zalikal Kitabu Zalikal Kitabu Al-Quran La Roi Bafi Zalikal Kitabu La Roi Bafi ini satu kalimat nih itu kitab atau kitab itu intinya kita kesankan jauh nih ya karena Zalika itu kata tunjuk yang ditunjuknya itu jauh Zalikal Kitabu kitab itu La Roi Bafi nah ini penjelasannya untuk kitab tersebut La Roi Bafi itu La nya La Ana Fiatulil Jinsi gelap gelap roi bak nya isim La Ana Fiatulil Jinsi emang harus terangkan ya La Ana Fiatulil Jinsi itu artinya menafikan menghilangkan menghapus menolak Lil Jinsi itu semua jenis segala macam tanpa kecuali berarti yang dinafikannya apa Roi Ba La Roi Ba tidak ada Roi Ba itu keraguan tidak ada yang meragukan itu ya di dalam Al-Quran itu semuanya yakin pasti La Roi Ba Fihi tapi disini kan Allah menggunakan zalika jauh anggaplah jauh Al-Quran itu dimana wah entah dimana Al-Quran itu jauh disitu tersirat bahwa kalau pegangan kan ini juga sering diulang karena ini memang penting ini ya penting karena sebetulnya kan apa namanya pegangan manusia dalam hidup sehari-hari itu hanya tiga sebetulnya rasa akal ilmu agama yang dari Allah kalau rasa dan akal itu sudah Allah masukkan ke dalam manusia manusia punya rasa dan akal sebagai pegangan tapi ini jauh dari kata cukup jauh dari kata benar kalau manusia berpegang kepada rasa dan dan akal Allah menurunkan ilmunya melalui agama Islam ini tapi ilmu yang Allah turunkan ini kan tidak Allah masukkan langsung ke dalam diri manusia Allah menurunkan agama Islam ini melalui kitabnya Al-Quran dan Allah simpan jauh dari manusia dan Allah mewajibkan manusia cari ilmunya cari gitu ilmunya nah kalau manusia yang menolak berartinya kalau manusia yang menolak karena agama yang terakhir dari Allah itu kan agama Islam orang yang menolak agama Islam maka pegangan dirinya itu hanya dua rasa dan akal ya termasuk ini ya unsur bawaan manusia itu yaitu hasrat dan cinta ada kesukaan ada keinginan ada kesukaan terhadap sesuatu kalau tanpa polesan agama ukuran yang diinginkan dan dicintainya apa diukur rasa yang diukur akal jadi ukurannya apa yang dia inginkan apa yang dia sukai berkutat pada berputar berputar berkutat pada rasa akal rasa akal gitu tanpa sentuhan ilmu agama jadi jadi apa sih yang yang diinginkannya ini benar gak yang disukainya ini benar gak benar dan salahnya diukur dengan apa dengan rasa atau atau akal yang diinginkan yang disukainya itu akan diukur dengan rasa dan akal jauh dari kata benar kalau pegangan manusia itu hanya berdasarkan rasa dan dan akal nah Allah menurunkan agama Allah menurunkan ilmu nah ini kalau manusia tanpa agama pasti al-hawak nya itu apa yang dia inginkan apa yang dia sukai tetap tolok ukur benar salah baik buruknya itu adalah kalau bukan rasa akal ini jauh dari benar makanya ini berbahaya dan mencelakakan nah sekarang al-hawal mahmud gitu yang seperti apa gitu ya yang seperti apa ini al-hawak al-hawak nya dengan arti keinginan dan kesukaan yang baik yang terpuji kalau yang jelek ya itulah yang tanpa sentuhan gitu tanpa polesan ilmu agama pasti yang diinginkan yang disukainya itu hanya diukur dengan akal dan rasa berkutat dua pasti menurut perasaannya ini baik makanya dia ingin makanya dia suka menurut akalnya ini baik itu kan makanya dia ingin dia suka menurut akalnya jelek makanya dia tidak mau menurut rasanya ini jelek makanya tidak mau tidak suka tapi berputar berkutat di sana malah benar tapi apa baik dari kegituan tidak akan pernah bertemu artinya dengan baik dan benar yang hakiki karena baik dan benar baik buruk baik buruk benar salah yang hakiki yang sesungguhnya itu kalau tolok ukurnya itu ajaran agama islam nah sekarang ini ya al hawal mahmud itu yang seperti apa sebetulnya tadi sebetulnya sudah kelihatan sebetulnya kalau al-hawa yang al-hawal mazmum yang tercelah yang buruk yang jelek ya itu yang al-hawa bawaan lalu tolok ukurnya baik buruk benar salahnya ditetapkan oleh rasa dan akal al-hawal mahmud jadi al-hawa ini bisa bisa ke ya gitu kan berarti al-hawanya ini kan bisa mazmum bisa mazmum bisa mahmud karena memang ada dua kalau di awal tadinya kalau merujuk kepada makna asal al-hawa itu netrah berartikannya yaitu kesukaan keinginan dan kesukaan tak hanya keinginan kesukaannya ini kemudian diolah mungkinlahnya gitu diolah ditetapkan oleh apa kalau yang buruk yang jelek yang tercelah itu kalau diukurnya itu oleh rasa dan akal tanpa polesan ilmu agama ya berkutat di sana pasti sehingga ya berpikir mungkinnya sehingga banyak kemudian orang berpikir berinovasi gitu pikirannya mencari acara-acara yang sekiranya akan memenuhi keinginan dan kesukaan manusia dan terus lah itunya berinovasi seperti sering kan saya contohkan dulu kan gak ada bungee jumping rafting itu kan artinya hasil pemikiran hasil pemikiran manusia dan banyak ternyata orang yang menyukai hal terseperti itu banyak orang yang ingin melakukannya dengan alasan memacu adrenalin lah dan sebagainya bahkan bungee jumping yang ekstrim itu kan dari helikopter ke di bawahnya itu kawah gunung berapi bukan gak tanggung tanggung kalau yang dari jembatan gitunya dari bangee jumping dari jembatan itu asalnya iya itu pun menegangkan tapi kan terus dilakukan gak ada apa-apanya kemudian bergantilah eh di levelnya dinaikkan lagi bawahnya bukan air dari helikopter bawahnya kawah gunung berapi alhamdulillah putus talinya dan kemudian tewas ya itulah tadinya kan untuk memenuhi tapi kan ya itu ukurannya ini salah satu contoh itu kan hasil pemikiran manusia itu kan hasil pemikiran manusia kan terus berinovasi itu ya dan tidak akan ada hentinya nah kalau diukur dengan agama itu kan tidak ada sentuhan agama apa iya yang seperti itu itu kan yang baik dan benar ada yang rafting lah asalnya di citarik citarik ramat tiran asal asal basuh di citarik di pangalengan asal gitu asal palido balita bisa dibawa sih tapi kan kemudian kurang sensasinya kemudian naik lagi misalnya di sungai mana yang apa namanya arusnya agak lebih deras dan batunya lebih besar lebih menantang akhirnya kan ada orang yang naik bukannya naik kayak itu kan di air terjun di agara ada padahal itu disana ilegal dilarang itu melanggar hukum tapi kan manusia nah sekarang ini Al-Hawal Mahmud Al-Hawa yang terpuji sebagai dasarnya sekali lagi analogi kemarin itu luar biasa kalau asik bagi-bagi baik ya tapi kan ada batas waktunya sampai dua tahun itu harus dihentikan kalau dilanjutkan itu kan itu akan berpengaruh buruk kepada jasa dan badannya dan tabiatnya nah itu analogi tepat saya kiranya karena Al-Hawa itu bawaan bagi manusia dan itu harus dihentikan harus diganti itu ya karena kan kalau dalam sebutannya apanya konsep hidayah yang tadinya rasa akal ilmu kan diatas rasa dan akal ini ada ada ilmu artinya kan rasa dan akal harus dihentikan karena kemudian semuanya landasannya itu harus ilmu baru benar apa yang berdasarkan rasa dan akal ini harus dihentikan karena Allah sudah menurunkan menurunkan ilmu ilmunya sudah ada tapi malah tetap saja berpegang kepada rasa dan akal nah ini Al-Hawa yang salah dan berbahaya harus dihentikan dan diganti seperti tadi asik untuk bayi baik tapi kan hanya sampai dua tahun setelah itu harus diganti karena kalau dilanjutkan ini berbahaya bagi perkembangan jasa dan tamiatnya ada untuk setelah dua tahun itu ada nutrisi makanan gizi yang lebih baik gitu kan nah ini setelah apa namanya Allah menurunkan ilmu agama maka inilah nutrisi makanan nutrisi dan gizi yang baik dan benar nah Al-Hawal Mahmud yaitu Al-Istihak Wal-Mahabbah Wal-Mailu Ilal-Hakti Wan-Naf'i yaitu Al-Istihak Wal-Mahabbah keinginan dan kesukaan yang cenderungnya itu kepada apa yang ditetapkan oleh Al-Hak dan bermanfaat contoh nanutali banji jamping manfaatnya apa coba sebutkan satu saja manfaatnya apa apalagi kalau kita bicara yang disebut manfaat itu yang mendatangkan kebaikan di akhirat sesuatu yang bermanfaat itu kalau bagi orang Islam bagi orang Islam sesuatu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk di akhirat terjelas manfaat nah yang sekedar contoh tadinya kalau bentuk kegiatannya sangat beragam karena tadi kan orang kan hanya memenuhi memenuhi apa namanya memenuhi al-hawa yang hanya berdasarkan rasa dan akal maka akal manusia itu kemudian terus berinovasi ya teruslah bermunculan wahana-wahana permainan yang hanya untuk memenuhi keinginan dan kesukaan tersebut ada yang baru seperti apa namanya yang di air ada talinya itu suka ada lihat di televisi seperti terbang di atas air tapi pakai ada semacam selang yang besar gitu tentunya ya kan nanti akan ada lagi akan ada lagi ada yang di apa namanya ditarik pakai parasut gini di pantai banyak kan permainan yang di ini yang di pantai ada banana ada lah namanya ada ada donat ada waduh Arapal nukar itu suka ini saya lihat sekilas di televisi tapi saya berpikir bahwa ya ini akan terus akan terus berinovasi untuk memenuhi ya inilah al hawa manusia nah kalau al-hawal mahbud itu adalah kesukaan dan kecintaan yang kecenderungannya itu kepada al-hak dan sesuatu yang bermanfaat wabil jumlati jumlah jamle jumlah jamle garis besarnya nyawabil jumlati ila ma yardohun lohu warasuluh ta eta itunya al-hawal mahmud al-hawal mahmud itu garis besarnya adalah ke apa namanya tadi keinginan dan kesukaannya itu kepada apa yang diridohi oleh Allah dan rasulnya ditunya wabil jumlati ila ma yardohun lohu rasuluhu ini kan tidak boleh tetapnya apa namanya prinsip mungkinnya bahasanya prinsip ini kan yang tidak boleh lepas itu dari prinsip hidup orang islam itu kan sudah dipatok oleh Allah dan tidak boleh yang lain prinsip hidup orang islam itu sudah dipatok ditetapkan dan tidak boleh yang lain ya seperti soal ini soal apa namanya akidah akidah keyakinan ideologi sekarang ini kan di seluruh dunia ribuan gitu kan jumlahnya yang namanya agama ideologi akidah keyakinan di seluruh dunia ini ribuan sekarang jumlahnya tapi sejak awal sebetulnya sejak awal itu maksudnya sejak Allah menciptakan manusia sejak awal Allah menciptakan manusia Allah sudah mematok mewajibkan tidak boleh tidak akidah keyakinan ideologi manusia itu harus tidak ada Tuhan selain Allah tidak boleh beda benar agama Maradona pah Tuhan baru-baru ini kan benar agama Maradona ada agama Maradona ada pengikutnya ada ritualnya Tuhan lagi Maradona ini menggambarkan betapa kerdilnya bahasa nantinya pantas betapa kerdil betapa lawannya ya yang namanya rasa dan akal manusia membuat keyakinan seperti itu jadi mereka itu dengan seperti itu mereka beragama gitu mereka itu merasa mereka itu beragama dengan hal seperti itu agamanya apa Maradona monapalkerletik nama Sinon Maradona pagi enggak bro Sinon kan cip enggak bro si Ronaldo gitu dipanggil Sinon bapak nama bapak jawara dasarnya itu betapa kerdilnya amat amat sangat rendah kadar gitu dari akal apalagi rasa apalagi rasa itu yang ada pada manusia itu kan yang paling rendah nah ini yang harus ditundukan itu kepada Al-Hawa itu menjadi Al-Hawa yang baik yang terpuji yaitu Al-Hawa yang cenderungnya kepada Al-Hak Al-Hak itu kan kebenaran yang sesungguhnya bukan benar berdasarkan yang lain tetap lah yang lain berdasarkan paling rasa akal norma sosial budaya pasti ukurannya hanya itu benar yang hakiki benar yang sesungguhnya itu adalah Al-Hak yaitu benar berdasarkan ilmu atau agama yang diturunkan oleh Allah itu benar yang sesungguhnya nah Al-Hawa Al-Mahbud itu adalah Al-Hawa yang Al-Hawa kan dengan arti keinginan dan kesukaan keinginan dan kesukaan yang itu cenderungnya itu kepada Al-Hak saya kira kan ini contohnya kalau dulu itu apa namanya Abu Bakar para sahabat semuanya sebetulnya ya terutama Abu Bakar nah yang yang tadi misalnya prinsip hidup orang Islam itu kan oleh Allah sudah dipatok sudah ditetapkan tidak boleh yang lain ibarat tadinya akidah keyakinan ideologi kalau hari ini ribuan berarti semuanya salah semuanya salah hanya karena yang benar itu adalah keyakinan akidah yang ditetapkan oleh Allah yaitu tidak ada Tuhan selain Allah ini malah menjadikan Maradona sebagai Tuhan pasti salah dewa sepak bola Maradona meninggal terus dewa gitar Edi Van Halen meninggal ini dewa orang hijau ini dihirup ini dewa bujana ayak ini dewa para raya prinsip hidup orang islam itu adalah walal akhiratu khairul lakabinal ula ini prinsip sebutannya prinsip seperti ini prinsip hidup orang islam itu adalah akhirat itu lebih baik daripada dunia ini dan akhirat itu kan surga makan bah terlalu banyaknya ayat ataupun hadis yang menerangkan surga seperti apa kalau dalam kitab berikokan ada babnya di bab beberapanya di awal-awalnya itu kan perbandingan dunia dan akhirat sebetulnya kan bukan untuk dibandingkan karena Rasulullah membandingkan dunia dengan akhirat itu ibarat seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan lalu dia angkat dunia itu adalah jumlah air yang nempel basah di jarinya sementara akhirat itu seluruh itulah seluruh sabudra lautan seluruhnya tidak bisa untuk dibandingkan nah kalau orang islam yang prinsip hidupnya bukan seperti ini salah berarti itu sebutnya kan Allah sudah mematok oleh Allah sudah dipatok ditetapkan dan tidak boleh yang lain prinsip hidup orang islam itu adalah akhirat itu lebih baik daripada dunia ini nah tapi kan untuk bisa kepada atau bisa kan kalau untuk bisa menghentikan bayi dari asinya artinya ya siapkan dulu penggantinya ya siapkan dulu kan penggantinya jangan sampai asinya dihentikan diberi makan enggak nah untuk bisa mengganti berarti alhawa itu kan netral pada asalnya tidak bisa tidak ini alhawa itu hanya berdasarkan apa yang ada di dalam diri manusia yang awal berarti berdasarkan rasa setelah itu kemudian berdasarkan akal setelah Allah menurunkan agama maka wajib diganti berarti tadi nutrisi bagi bayi itu sudah tidak berlaku kalau dilanjutkan malah membahayakan dan Allah sudah menurunkan ilmu agama Allah sudah menurunkan agama Islam tapi kan tidak mungkin seseorang itu alhawanya itu cenderung kepada alhaq gitu kan kepada agama Islam yang diturunkan oleh Allah sementara dia tidak mempelajari tidak mempelajari alhaq tidak mempelajari tidak mencari makanya saya kaitkan tadi ke alhaq itu ada dimana jauh bukan ada di dalam dirinya bukan karena Allah menempatkan ilmu itu di luar tidak seperti rasa dan akal yang Allah jadikan bagian dari yang namanya manusia semua manusia punya rasa dan akal punya ilmu enggak pasti karena ilmunya Allah simpan jauh entah dimana kenapa saya katakan demikian banyak yang mencari pun tidak ketemu banyak yang mencari ilmu Allah itu yang mana enggak ketemu nah alhaq al-mahmud itu adalah untuk jadi untuk bisa untuk bisa memiliki al-haq al-mahmud kecintaan yang kecenderungannya kepada al-haq mau tidak mau berarti ini kuncinya adalah al-haq yang harus didapatkan dulu berarti ya al-haq nya didapatkan dulu setelah mendapatkan al-haq itu barulah nah arahkan itu arahkan kesukaan dan kecintaannya itu kepada al-haq tersebut ya kalau contohnya Abu Bakar tadinya para sahabatnya saya kira semuanya sama para sahabat meskipun dengan kadar yang berbeda Abu Bakar paling istimewa tentunya kalau Abu Bakar itu ya kita tanya seperti ini apa namah ajukan pertanyaan seperti ini pada diri Abu Bakar ada al-hawa gak Abu Bakar punya kesukaan dan keinginan dan kesukaan terhadap sesuatu gak atau lain kejel lemah karena al-hawa itu kan memang bagian dari yang namanya manusia kalau tidak ada sentuhan tidak ada polesan ilmu agama pasti keduniaan gak akan ada yang lain seperti orang-orang ateis apa sih yang mereka sukai apa sih yang mereka inginkan ya pasti apa yang hanya keduniaan yang berdasarkan rasa dan akal gak akan nyentuh keurusan agama agamanya ditolak oleh mereka padahalnya untuk memiliki al-hawal mahmud itu karena al-hawal mahmud tadinya definisinya adalah keinginan dan kesukaan yang kecenderungannya itu kepada al-hak al-haknya mana al-haknya Allah simpan Allah letakkan jauh entah dimana dan Allah mewajibkan manusia itu mencarinya meraihnya tapi ayah tapi ada juga orang yang bersikap seperti Abu Jahal nampak di depan mata Abu Jahal Abu al-hak itu nampak di depan mata bahkan di apa namanya di asong-asong di wawal-wawal aku nabi itu diutahkan padahal abis padahal kerasa itu kan sebetulnya diakui oleh Abu Jahal bahwa Muhammad itu benar tapi karena ada apa namanya satu hal yang menghalanginya untuk beriman padahal untuk menolak mengingkari apa benar-benar Abu Jahal Abu Lahab itu meyakini bahwa Muhammad itu salah itu enggak sebetulnya baik Abu Jahal ataupun Abu Lahab mengakui bahwa Muhammad itu benar adanya orang yang bersikap seperti itu al-hak itu nampak di depan mata tapi karena tidak ada keinginan dan kemauan kepada al-hak tersebut padahal al-haknya nampak ada juga yang mencari kan tidak ketemu juga al-hak yang eh al-hawal yang Mahmud itu adalah yang kecenderungannya kepada al-hak dan yang bermanfaat nah kalau contohnya tadi Abu Bakar Abu Bakar juga manusia Rasulullah sendiri juga manusia itu kan Rasulullah menyebelakan katakan ayat ini bukan hadis katakan oleh Muhammad aku ini manusia biasa berarti Rasulullah juga punya al-hawak tapi kemudian kan Rasulullah s.a.w Abu Bakar dan para sahabat yang lain yaitulah al-hawaknya kemudian mendapat sentuhan mendapat polesan dan dibentuk oleh al-hak oleh agama yang Allah turunkan sehingga keinginan kesukaan kecintaan mereka itu hanya nah jumlah jamleh tadi ini keinginan kesukaan kecintaan para sahabat itu hanya kepada apa yang diridui oleh Allah dan Rasulnya dengan dengan contoh yang tadilah saya yakin kan orang yang ini kan contohnya tadinya yang banji jamping misalnya mengapa melakukan demikian mengapa melakukan itu resep patetepan gitu hayang yang resep sehingga dilakukan nah kalau itu dilakukan masuk kepada ini gak itu sesuatu yang diridui oleh Allah dan Rasulnya gak andai ininya berandai-andai kalau Rasul masih hidup lalu melihat orang yang banji jamping kira-kira Rasul ngomong apa ada tidak alhaknya gak yang seperti itu artinya pasti tidak ada karena itu hasil kreasi akal hasil kreasi manusia ada dari alhaknya gak gak ada itu bukan al-hawal mahmud berarti yang seperti itu al-hawal mahmud itu adalah yang keinginan kesukaan kecintaannya itu kepada sesuatu yang diridui oleh Allah dan dan Rasulnya kalau contohnya Abu Bakarnya tadi kalau Rasulullah mengumuh diantaranya kan waktu Rasulullah Abu Bakar luar biasa sih memang sahabat paling istimewa ketika Rasulullah sering ini untuk terkait dengan ashabu sufah kan sering kalau di kita berikok kemarin kan ternyata Rasulullah juga kesehariannya seperti apa Rasulullah kan bukan orang yang mampu tiap hari memberi makan ashabu sufah 70 orang Rasulullah gak punya sebetulnya kan Rasulullah kan tidak tidak mampu Rasulullah tidak mampu tiap hari memberi makan ashabu sufah sehingga Rasulullah sering kan mengumumkan siapa yang mau memberi makan mereka siapa yang mau memberi makan mereka siapa yang menjamu mereka yang angkat tangan Abu Bakar lagi Abu Bakar lagi karena Abu Bakar itu sudah muncul keinginan dan kesukaannya kepada hal-hal yang seperti itu coba Abu Bakar ajak banjijamping jadi Abu Bakar ajak banjijamping paling Abu Bakar begitu cuman banjijamping eh tanda suku di talian dulu ingat jalan tidak helikopter mau enggak siapa enggak 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 kalau untuk hal-hal seperti itu kan Abu Bakar lagi yang angkat tangan Abu Bakar lagi nah itu sudah sudah bahkan sudah menjadi akhlak kan sebutannya yang seperti itu sudah menjadi sudah menjadi akhlak tidak kan akhlak itu kan yang ketika melakukannya tidak lagi melalui pemikiran dan pertimbangan Abu Bakar mikir hula mikir hula terima terima makhluk ah makhluk 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 terus ditimbang timbang ayah tapi kan dari kerbudak ah makhluk 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 saya Rasulullah setiap kali Rasulullah kan mengumumkan siapa yang memberi makan mereka Abu Bakar yang paling dulu itu sudah menjadi kesukaan dan kecintaan Abu Bakar dan beberapa kali kan terjadi mujizatnya seperti yang pernah juga kan dibahas hadisnya tentang kejadian tersebut yaitu ini diulang sedikit ada mujizat disini mujizat nabi bukan muziwat Abu Bakar Abu Bakar itu membuat ngeliwat lah di rumahnya untuk ashabu sufah pendaburum dite bawang burum cengek doma diterliwat dite jengkol bikin bikin nasi kebuli murni Abu Bakar dan memang berniatnya mau memberi makan ashabu sufah setelah beres sholat maghrib kalau masalahnya setelah beres sholat maghrib Abu Bakar memerintahkannya Abu sufah di diperintah ke rumahnya makan ternyata Abu Bakarnya sendiri malah terus ngobrol bersama nabi ashabu sufah yang ada di rumah Abu Bakar gak mau makan kalau Abu Bakar belum pulang belum datang oleh istrinya oleh istrinya Abu Bakar pernah sudah disuruh makan ashabu sufah ini ayo makan tetap gak mau karena Abu Bakarnya belum datang setelah beres sholat isa barulah Abu Bakar pulang kemudian mendapati lalu dia Abu Bakar bertanya kepada istrinya kenapa tidak disuruh makan sudah berapa kali tapi mereka tetap menolak kalau mereka menunggu kedatangan Abu Bakar akhirnya kemudian makan benar mereka ini setelah Abu Bakar datang Abu Bakar yang mengambil nasi duluan mereka mau tapi nah disini ada hal yang aneh setiap kali nasi itu diambil bertambah orang kedua ngambil nasi bertambah dan seterusnya ashabu sufah setelah selesai nasinya menjadi tiga kali lipat bungal disiuk nombak nombakan bungal disiuk tumpeng itu kegedean siuk lagi ngegedean sampai Abu Bakar kemudian lapor kepada nabi sudah memberi makan nasi malah semakin semakin banyak akhirnya Rasulullah minta bawa saja ke sini kemudian dibagikan saya tanya contoh Abu Bakar contoh ideal pastinya Al-Hawal Mahmud apa yang keinginan kesukaan dan kecintaan Abu Bakar itu kepada apa yang diridoi oleh Allah dan Rasulnya yaitu kan kalau contoh kasus tersebutnya yaitu bersodakoh infak memberi makan ashabu sufah itu adalah tamunya kaum muslimin kan baru-baru ini kan hadisnya yang menyebut demikiannya ashabu sufah itu adalah tamunya kaum muslimin santrinya Rasulullah ashabu sufah nah sekarang ayatnya nah kita sekali lagi ini untuk bisa memiliki Al-Hawal Mahmud itu tidak akan pernah terjadi kalau Al-Haknya tidak dimiliki karena Al-Hawal Mahmud itu kan harus dengan sentuhan polesan bentukan Al-Hak Nah Al-Haknya tidak pernah di apa namanya ya tidak pernah dicari tidak pernah dikaji tidak pernah diraih mana mungkin Al-Hawanya mengarah ke Al-Hak kalau Al-Hawanya tidak diarahkan kepada Al-Hak maka akan mengarah kepada keduniaan jadi mana tolok ukurnya tadinya apa yang diinginkan dan disukainya ini baik atau buruk benar atau salah tolok ukurnya itu kalau tidak rasa kalau tidak rasa akal pasti tidak ada sentuhan agama kalau bukan urusan agama berarti bukan urusan akhirat kalau bukan urusan agama berarti bukan urusan akhirat kalau bukan urusan akhirat berarti ini urusan keduniaan itu yang kemarin juga baru-baru ini kan para sahabat rasulah dan para sahabat itu anti hal-hal yang demikian anti hal-hal yang bersifat keduniaan yaitu hal-hal yang bukan keakhiratan contoh ayat kalau rasulah melihat itu orang yang banje jamping kira-kira rasulah ngomong apa hari ini ngomongin ayat numana ngemal hadis numana karena kalau urusan agama kan dalam islam ini kan hanya berdasarkan quran dan sunnah meskipun ini ya saya berulang-ulang katakan tidak akan ada yang sanggup kalau seluruh hidupnya ini benar-benar berdasarkan al-hak kalau seluruh hidupnya seperti itu pasti tidak punya dosa kan tidak ada sebetulnya manusia yang tidak berdosa yang sanggup seperti itu hanya nabi sebetulnya sekali berabubakar saja yang seperti tadi punya dosa tidak punya karena bukan nabi kalau menurut saya sendiri ya pasti seperti itu tidak akan ada satupun yang seperti nabi karena beliau inilah satu-satunya manusia yang tidak punya dan bisa seperti itu pun karena dijaga dimaksum oleh Allah kalau selain nabi kan tidak ada yang demikian iya benar abubakar juga tidak 100% seluruh hidupnya mengikuti al-hak makanya tetap punya dosa tapi kan abubakar juga bisa masuk surga tanpa hisam kalau nabi kan pasti kalau bicara nabi pasti karena tidak punya dosa abubakar ternyata bisa abubakar ada ada keluar dari al-haknya gak pasti ada eh tak matak dosa keluar dari dari al-hak kalau rasulullah sallam tadi total seluruhnya 100% hanya berdasarkan al-hak selain nabi gak ada jangan kalau saya katakan iya tapi kan asal jangan ngehajaken cikurang mencikurang sunah jangan ngehajaken ya jadi dosa yang gede dari itu abubakar bukan tidak punya dosa bukan tidak ada al-hawa yang apa namanya lepas dari al-hak ada makanya abubakar punya dosa kita mencikurang ulah 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 lubah ulah minang gitu mencikurang hayoy gitu karena menurut al-hawal mazmum karena gak ada yang tengah-tengah disini ya maka al-hawa itu terbagi yan kosimu ila kismayni al-hawa itu terbagi menjadi dua ada al-hawal mazmum yang tercelah dan yang mahmud yang baik yang baik yang bagaimana ya ini yaitu al-ishtihah wal-mahabbah al-mailul ilal-haqi wan-naf'i al-hawal yang mahmud itu adalah kesukaan dan kecintaan yang cenderungnya kepada al-hak dan sesuatu yang bermanfaat dari sebesarnya itu adalah apa yang diridoi oleh Allah dan Rasulnya ayatnya surat at-taubah ayat 24 ini al-hawal mahmud itu yang seperti ini apa namanya di surat at-taubah ayat 24 berat aslinya ini ayat ini lihat berat ayatnya at-taubah surat ke-9 surat ke-9 ayat 24 berat 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 dia nginulah ngehajakin dia tadi ayat naiknya pul in kana aba ukum wa abna ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashirotakum wa amwalukum ikhtaruf tumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakina tardownaha ahabba ilahikum minallahi warasulihi wajihadin fisabilihi nah itu berat pisang itu nubi ini katakanlah oleh Muhammad Muhammad ini kan apa namanya ayatnya diawali dengan ul katakan sampaikan artinya ya ini kan Allah berarti yang berbicara nih ya katakanlah oleh Muhammad jika orang tua kamu anak-anakmu saudara-saudaramu disebut satu persatu katakanlah oleh Muhammad jika orang tua kamu anak-anakmu saudara-saudaramu istri-istrimu keluarga harta kekayaan yang kalian usahakan perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya sogras sekali katakanlah oleh Muhammad jika orang tua anak saudara istri keluarga harta kekayaan yang kamu kumpulkan kemudian perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya maka tunggulah Allah memberi menetapkan keputusannya cek Allah tungguan tunggu tanggal mainnya kalau semua yang disebutkan itunya lebih dicintai oleh seseorang oleh manusia dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya serta berjalan eh berjihadi jalannya berjihadi jalan Allah ini ancamannya maka tunggulah fata robbasu fata robbasu hatta ya hatta ya tiallahu bi amrih komo asli maka bahasa arab fasik itu diantara diantara tikus bahasa arabnya itu disebut juga fasik tikus itu disebut fasik nah dimana tikus itu membuat mencari dan membuat jalan sendiri padahal ini pintu besar tapi tikus kan membuat lubang sendiri tikus itu punya mencari dan membuat jalan sendiri padahal pintunya besar nah orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang ini al-hak dari Allah sudah ada tapi malah mencari dan membuat jalan hidupnya sendiri di luar al-hak yang sudah ditetapkan oleh Allah takutnya sebut fasik banyak di dalam Al-Quran kata fasik diantaranya ada yang famayah kumbi barang siapa yang menetapkan sesuatu bukan berdasarkan apa yang Allah tetapkan maka Allah menyebutnya mereka itu adalah orang-orang yang ya iya orang fasik itu orang yang mencari dan menemukan dan menetapkan sendiri di luar apa yang Allah sudah tetapkan yaitu al-hak banyak nih al-fasikun ditunya di dalam mayatnya eh mana oh banyak nih diantaranya ada yang seperti inilah kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia yaitu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah sekiranya ahlul kita beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik yaitu ayat Ali Imran 110 itulah lamana fasik yaitu orang-orang yang al-hak yang benar yang sesungguhnya benar yang sebenar-benarnya gitu kan al-hak sudah Allah turunkan yaitu agama Islam orang-orang yang fasik itu adalah orang yang kemudian menetapkan mencari membuat dan menetapkan jalan hidup sendiri padahal kan Rasulullah juga sudah menyebutkan kalau tidak mengikuti cara hidup menurut ajaran Islam Rasulullah menyebutnya cara hidup yang seperti itu cara hidup yang mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir orang Islam diberagama Islam tapi tidak hidupnya tidak berdasarkan ajaran Islam pasti seperti kafir orang kafir ada gak yang mengamalkan ajaran Islam kan gak ada orang Islam yang tidak mengamalkan ajaran Islam seperti kafir tidak mengamalkan ajaran Islam ini ayat sekali lagi ini ayatnya berat pisang kemudian satu lagi ayatnya di surat Al-Baqarah 165 tapi yang yang menjadi yang terkait langsungnya dengan pembahasan Al-Hawal Mahmud artinya kan kecintaan kan tadi apa namanya keinginan dan kecintaan yang terpuji yang baik itu adalah kepada sesuatu yang diridui oleh Allah yang diridui oleh Allah itu apa di ayat ini disebutkan yang diridui oleh Allah jihad di jalan Allah jangan diartikan perangnya jihad itu kan tidak hanya sebatas perang jihad depan mujahadah dari jihad mujahadah sama sebetulnya jihad dan mujahadah makan masdar dari jihad dan mujahadah itu artinya sama nah disini kan di ayat yang tadi apakah orang tua anak bahkan sampai kepada harta kekayaan perdagangan temeran kasab pokoknya semuanya itunya harta anak apa namanya istri orang tua bahkan perdagangan jika itu yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan Allah Rasulnya dan tahetah itu yang diridoi oleh Allah dan Rasulnya yaitu jihad visabilillah bersungguh-sungguh itu hidup di jalan Allah jalan Allah te asiratul mustaqim itulah ajaran Islam ini yang diridoi disukai dicintai oleh Allah dan Rasulnya yaitu bersungguh-sungguh itu menjalankan mengamalkan ajaran Islam dan diridoi oleh Allah nah jika semuanya tadinya itu malah lebih dicintai dibandingkan dengan Allahnya sendiri Rasulnya sendiri serta apa yang diridoi oleh Allah dan Rasulnya yaitu berjihad visabilillah tunggu tanggal mainnya berat sebetulnya ini ancamannya fata robbasu maka tunggulah hatta ya tiallahu bi amri hingga Allah menetapkan putusannya hingga Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang orang yang pasik orang yang hidupnya di luar jalan Allah itu pasik seperti tikus tadi kan yang mencari dan membuat jalan sendiri bahkan kepada urusan yang tadi sebetulnya kepada urusan yang tadi panci jamping fishing snorkeling dan cycling ah menukar itu lah pokoknya itu kan yang menurut manusia dengan kecintaan dengan kesukaannya masing-masing artinya itulah pilihan manusianya dan mereka menjalannya melakukannya karena menurut mereka itu mendatangkan kenikmatan kebahagiaan itu karena mereka melakukan demikian itu karena menurut mereka yang demikian itulah yang mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan gening berareda ya iyalah itu kalau hanya berdasarkan masing-masing manusia beda pasti tapi ketika rosuluh dan para sahabat itu mengikuti alhaq sama semuanya yang diinginkan dan disukai oleh para sahabat rosuluh dan para sahabat apa gak beda semuanya tadilah seperti Abu Bakar apalagi kalau rosuluh sebetulnya yang paling memperhatikan ashabusufah di hadis yang kemarin juga kan rosuluh itu kalau ada yang memberi hadiah pasti ashabusufah lebih dahulu kan beliau malah sisanya itu yang beliau sukai itu yang beliau inginkan itu yang beliau sukai tanukarari itu itulah kesukaan kecintaan kesukaan dan keinginan yang sesuai sejalan dengan alhaq berat pasti kan tadi apa namanya menyapih bayi juga harus dipaksa karena kalau tidak si bayi ini sudah terbiasa dengan asih dan terus menuntut tapi itu harus dihentikan nah ini juga yang yang mengikuti alhawal mazmum tadinya alhawa yang tanpa sentuhan polesan dan bentukan agama ini harus dihentikan harus dipaksa dihentikan kalau tidak itu hal yang membahayakan yang mencelakakan jadi bukan menghilangkan kehayang jengkar bukan menghilangkan keinginan dan kesukaan kecintaan terhadap sesuatu tapi arahkan melamun dengan kata wayahna teman wayahna hari wayahna teman hari wayahna teman waktu nah gak waktu berarti wayahna mengikuti alhawal mazmum te apa wayahki te jam sakiyah waktu ah wayahna berarti kes waktu berarti sudah waktunya dengan analogi itu saya kira itu analoginya luar biasa sederhana tapi manis sederhana tapi benar gitu bayi kalau tidak dihentikan dari asinya pasti akan terus menuntut asih sementara itu sudah waktunya dihentikan karena sudah tidak lagi sesuai untuk pembentukan jasa dan karakternya ini harus berarti ya ada tetapkan kuncinya satu berarti alhaknya diraih dulu gitu supaya tahu alhaknya seperti apa sehingga jelas kalau kita nanti ingin sudah ada keinginan mengarahkan menundukan alhawanya kepada alhak alhaknya sudah ada artinya pelajari ilmu agamanya nah kalau sudah dipelajari dikaji didapatkan alhaknya nah kemarin kan bab sebelum ini pasti ini akan terjadi pada setiap orang yaitu mujahadah memaksakan diri menghentikan dari alhak sebelumnya tanpa dipaksa ini tidak akan bisa pasti kalah terus ya seperti bayi yang terus kan minta asi kalau ibunya kalah lagi kalah lagi terus berarti minum asi makanya harus dipaksa dihentikan tapi kan bukan menghilangkan karena si bayi ini kan tetap perlu makan perlu nutrisi perlu gizi diganti sekarang dengan yang benar karena asi sudah apa namanya karena asinya sudah menjadi hal yang buruk tadinya untuk pembentukan jasa dan diganti jadi diganti bukan dihilangkan al-hawa tidak bisa dihilangkan tapi apa namanya harus menjadi al-hawal mahmud gitu jangan al-hawal mazmum karena hanya ada dua tidak ada yang tengah-tengah al-hawa ini kalau tidak al-hawal mahmud berarti al-hawal mazmum kalau bukan al-hawa yang baik yang terpuji pasti yang buruk terselak dan berbahaya mencelakakan arahkan sudah wayahnya ayunateh sudah waktunya itu kan menghentikan al-hawal mazmum dan menggantinya dengan al-hawal mahmud tapi langkahnya adalah zalikal kitabu islamnya itu ilmunya itu al-qurannya itu Allah simpan jauh maksudnya kan tidak ilmu agama islam ini tidak Allah langsung masukkan ke dalam setiap orang itu setiap orang itu punya ilmu tentang agama islam itu berarti harus dicari diraih didapatkan setelah bisa didapatkan al-haqnya ilmu agamanya yaitu berlakulah mujahadah paksakan berarti harus dihentikan secara paksa arahkan kepada al-hawal mahmud nanti juga terbiasa karena kan ancamannya tadi seperti di ayat ini berat ternyata kalau ternyata yang lebih dicintainya itu kan al-hawal al-mahabah tadi kalau kan apa yang terlewat enggak lah ternyata orang tua anak istri harta bisnis berumun perdagangan tempat apapun lah kalau semua itu lebih dicintai dibandingkan dengan Allah Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah tunggu tanggal mainnya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang mawakarab sorangan itu sebetulnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang mencari jalan sendiri jadi biarkan oleh Allah dengan jalannya dan satu lagi ayatnya tadi al-baqarahnya ayat 165 yaitu ini ya pendeknya ini kutipan kalimat ini saja yang berkaitan langsungnya benar beriman ini berarti harus dipenuhi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang kecintaan Allah yang paling besar orang yang beriman adalah orang yang kecintaan terhadap Allah hanya kecintaan yang paling yang paling besar gak mengalahkan semuanya tadi berarti yang disebutkan di surat atau bah ayat 24 berat aslinya ini berat sebetulnya karena beratnya itu karena harus menghentikan secara paksa tapi kalau tidak seperti itu itu akan merusak jasan dan karakter kita sendiri benar itu benarnya badan badan pasti akan rusak itu akan merusak merusak diri dan terusak kalau tidak dengan al-haq kalau tidak dengan ajaran islam belum tamat juga ternyata itu baru ayatnya kan ada dua al-baqaroh 24 kemudian at al-e at-tobah 24 dan al-baqaroh 165 ini ada beberapa hadis jadi lengkap artinya penjelasan tentang al-haqaroh mahmud berdasarkan ayat quran dan berdasarkan hadis ini ada ini hadisnya belum berarti ini